Intro Surat pernyataan Letkol Untung setelah dijatuhi hukuman mati Letkol Untung bin Syamsuri, komandan gerakan tanggal 30 September yang gagal itu meninggalkan Jakarta pada tanggal 2 Oktober dengan menumpang bis umum menuju Jawa Tengah Tetapi di Tegal ia curiga bahwa dirinya sudah tercium oleh prajurit-prajurit yang juga naik bis itu maka berusaha melompat dari bis yang sedang melaju Malang baginya, kakinya terbentur tiang telepon dan ia dikeroyok oleh rakyat karena dikira pencopet Untung diserahkan kepada CPM dan dengan kendaraan panser ia dibawa ke Jakarta lewat Bandung dengan kaki dan tangannya dirantai Suatu hari kami membaca berkas persidangan untung di depan Mahmilep tahun 1966 Oh, gilanya cara kerja sidang itu yang digelar di gedung Bapenas Lebih ngebut daripada sopir Metro Mini Mulai dari tanya jawab terdakwa dengan hakim, pembacaan tuntutan auditur atau jaksa, pengajuan 12 orang saksi, termasuk Pak Heru Atmojo Pembelaan yang dibuat dan dibaca oleh untung sendiri dan pembelanya, replik dan duplik hingga pembacaan fonis berlangsung maraton siang malam 11 kali Nyaris setiap hari mulai tanggal 23 Maret hingga tanggal 7 April tahun 1966, 15 hari Lebih ngebut daripada Metro Mini, betapa hakim, auditor, terdakwa dan pembela dan panitera Terutama tukang ketiknya, bekerja sangat keras sebab dulu belum ada komputer Tidak seperti dewasa ini, sidang selanjutnya biasa dilakukan minggu depan Dari dokumen Mahmilab kasus untung itu juga, jelas dikatakan, yang menjadi perwira yang membuat surat penyerahan para terdakwa ke Mahmilab Yasuharto Yang menetapkan dengan surat perintah komposisi para hakim Yasuharto, yang memberi fiat eksekusi atas putusan hakim Yasuharto Dan Mahmilab perkara tahun 1965 itu ditetapkan sebagai pengadilan pertama dan terakhir, alias tidak ada prosedur naik banding Maka 10 hari setelah difonis mati, yaitu tanggal 18 Maret tahun 1966, eks Letkol Untung menulis surat pernyataan kepada Ketua Mahmilab Untung membuat surat pernyataan kepada Ketua Mahmilab, yakni Letkol CHK Sujono Werjohat Mojo SH Berikut kita simak isi surat tersebut Bahwa tujuan G30S tak lain ialah justru menyelamatkan Presiden Pangti Abri dari upaya Kup Dewan Jenderal Setelah difonis dengan hukuman mati, Letkol Untung menolak meminta grasi Tetapi secara pribadi dia menyerahkan persoalan dari kami beserta seluruh pengikut gerakan tanggal 30 September Kepada kebijaksanaan paduka yang mulia Presiden Pangti Abri pemimpin besar revolusi Dan untuk mendapat keputusan pengadilan yang adil, dia memohon supaya dibentuk panitia khusus Untuk mendapatkan suatu keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak Kami mohon prolog gerakan tanggal 30 September diselesaikan lebih dahulu Dengan cara semua yang ada sangkut pautnya dengan prolog didengar atau diperiksa oleh suatu panitia Mengajukan permohonan kepada paduka yang mulia Presiden untuk menunjuk atau membentuk panitia tersebut Kami yakin bahwa hasil dari panitia tersebut akan dapat digunakan untuk penyelesaian yang seadil-adilnya bagi gerakan tanggal 30 September Kita simak saja surat Letkol Untung itu yang sempat saya temukan dan scanning berikut Cimahi, tanggal 18 Maret tahun 1966 Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini Nama Untung Bin Syamsuri Lahir di Desa Suruni, Kedung Bajul Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 3 Juli tahun 1926 Pekerjaan terakhir, Letnan Kolonel Infanteri, NRP 11284 dan Yon Satu Kawal Kehormatan Cakrabirawa Alamat terakhir, Jalan Cidurian Nomor 9 Jakarta Dengan ini menjatakan 1. Tidak menerima keputusan hukuman yang dijatuhkan atas diri kami oleh Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa Yang bersidang pada tanggal 7 Maret tahun 1966 di Gedung Bapenas, Jakarta 2. Selanjutnya menyerahkan persoalan dari kami beserta seluruh pengikut gerakan tanggal 30 September Kepada kebijaksanaan paduka yang mulia Presiden Pangti Abri, pemimpin besar revolusi Di bawah ini kami cantumkan alasan-alasan adanya kami mengajukan pernyataan tersebut di atas 1. Berita acara pemeriksaan pendahuluan Karena pengaruh suasana dan cara-cara pemeriksaan dapat terjadi keterangan-keterangan yang tidak sesuai Yang tidak benar masuk dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan Yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa gerakan tanggal 30 September Misalnya mengenai faktor pribadi paduka yang mulia Presiden dan pemerintahan yang bercorak lain Kami menegaskan di sini bahwa gerakan tanggal 30 September tidak mempunyai tujuan lain Kecuali untuk menyelamatkan revolusi dan pemimpin besar revolusi Bung Karno dari rencana Kup Dewan Jenderal 1. Barang bukti ialah dekret nomor 1, Dewan Revolusi Setelah kami ingat kembali dekret nomor 1 yang dijadikan barang bukti adalah tidak asli Yang asli terdapat 3 tanda tangan Ialah tanda tangan kami sendiri, tanda tangan ex-general Suparjo dan tanda tangan ex-letkol udara Heru Atmojo Sedang yang dijadikan barang bukti hanya terdapat tangan kami sendiri Hal mana tidak pernah dibikin dekret yang hanya kami tanda tangani sendiri Mengingat keterangan-keterangan dalam berita acara pendahuluan dan barang bukti merupakan bahan yang sangat penting sebagai bahan sidang Maka akan merupakan peranan yang sangat kuat dalam menentukan corak dari keputusan sidang Dimana dapat keputusan sidang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi Seperti yang kami alami sekarang, kami dipersalahkan akan membentuk pemerintahan yang bercorak lain dan menggeser paduka yang mulia presiden Hal yang sedemiklan tersebut sama sekali tidak menjadi tujuan dari gerakan tanggal 30 September yang kami pimpin Mohon perhatian mengenai alasan yang kami kemukakan di atas 2. Kami merasakan juga bahwa prolog gerakan tanggal 30 September ialah Rencana Kup Dewan Jenderal belum diselesaikan secara adil Oleh sidang prolog gerakan tanggal 30 September dinyatakan tidak ada Dan menjadikan gerakan tanggal 30 September sebagai sebab dari semua peristiwa kesulitan Dan dinyatakan sebagai pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan pemerintah yang sah Bagi kami, tuduhan yang sedemikian itu sangatlah sulit untuk diterima Karena memang tidak sesuai dengan tujuan gerakan tanggal 30 September Untuk mendapatkan suatu keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak Kami mohon prolog gerakan tanggal 30 September diselesaikan lebih dahulu Dengan cara semua yang ada sangkut pautnya dengan prolog didengar atau diperiksa oleh suatu panitia Mengajukan permohonan kepada paduka yang mulia presiden untuk menunjuk membentuk panitia tersebut Kami yakin bahwa hasil dari panitia tersebut akan dapat digunakan untuk penyelesaian yang seadil-adilnya bagi gerakan tanggal 30 September 3. Mengenai gerakan tanggal 30 September dipersalahkan mengadakan pemberontakan bersenjata dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah dan melakukan makar Untuk yang pertama ialah pemberontakan bersenjata dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah Untuk ini kami hadapkan dengan kenyataan yang telah terjadi Bahwa gerakan tanggal 30 September tetap setia dan taat kepada paduka yang mulia presiden pangti abri pemimpin besar revolusi Dengan bukti delegasi gerakan tanggal 30 September menghadap untuk melapor dan mohon restu paduka yang mulia presiden pangti abri pemimpin besar revolusi Bahwa para menteri dan para penjabat lembaga kekuasaan negara yang termasuk dalam dewan revolusi Sampai saat ini masih dipercaya oleh paduka yang mulia presiden dan tetap dalam kedudukan dan jabatan pemerintahan sipil maupun militer Kenyataan-kenyataan di atas mohon untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk pernyataan kami ini Tentang tindakan pembunuhan terhadap para jenderal dan seorang perwira pertama Dalam sidang kami sudah menyatakan pertanggungan jawab kami Sudah tentu pertanggungan jawab yang telah kami nyatakan tersebut Mengandung maksud dan permohonan supaya pelaksana-pelaksana dari perbuatan tersebut dibebaskan dari tuntutan atas perbuatannya Ketua yang terhormat Demikian alasan-alasan yang kami ajukan untuk mengiringi pernyataan kami tersebut di atas Sangat besar harapan kami bahwa alasan-alasan kami itu dapat memperkuat bagi maksud dari pernyataan kami tersebut di atas Dengan setulus hati kami memandang sangat perlu untuk mengemukakan di sini Bahwa dengan pernyataan yang kami ajukan ini Tidaklah ada maksud dari kami Bahwa dengan gerakan tanggal 30 September kami telah membuat jasa Oleh karena itu kami membuat pernyataan ini Ketua yang terhormat Sungguh-sungguh tidak ada sedikitpun kami mempunyai maksud yang sedemikian itu Yang kami maksudkan agar kami memperoleh penyelesaian yang seadil-adilnya Berdasarkan kenyataan-kenyataan dalam prolog peristiwa dan epilognya Kami sangat berat dinyatakan sebagai manusia yang tidak berguna Total on berwikbar Perasaan kemanusiaan kami sangat tertusuk oleh pernyataan tersebut di atas Karena kami masih merasa mampu untuk turut melakukan perjuangan guna kepentingan revolusi negara dan bangsa Indonesia Dan kami sampai detik ini masih tetap setia dan taat kepada paduka yang mulia Presiden Pangti Abri Pemimpin Besar Revolusi Kami masih setia kepada Panca Azimat Revolusi, Pancasila Kami masih setia kepada Sumpah Prajurit dan Sabta Marga Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan dan kesalahan kami Baik selama dalam tahanan ataupun waktu diadakan sidang-sidang Dan kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas perawatan dan perlakuan yang baik terhadap diri kami selama ini Hormat kami yang mengajukan pernyataan Tanda tangan, Untung Bin Syamsuri Disalin sesuai dengan aslinya Yang menyalin, Panitera, Hamzil Rusli Beje HK, Kapten CKH, NRP 303.840 Terima kasih telah menonton!